Samsung Galaxy A33 ini sudah mengusung sinyal 5G dan refresh rate layarnya sudah 90Hz Apakah ini menjadi keunggulan? Yuk langsung kita bahas Intro Halo teman, balik lagi di channel Liner Tilly Di depan kita sekarang sudah ada Samsung Galaxy A33 5G yang baru rilis sekitar bulan Maret atau April kemarin ya Seperti ini gambaran dusnya ya Dan untuk layarnya ini sudah mengusung panel Super AMOLED dengan Corning Gorilla Glass 5 Disini ada varian RAM 8GB dan memori internal 128GB Handphone ini dibuat di Indonesia dan handphone ini berwarna blue Boxnya cukup tipis ya Sepertinya tidak ada kepala charger ya di dalamnya Yuk langsung kita buka aja deh Samsung Galaxy A33 5G ini kami beli secara langsung Dan sudah kami unboxing sebelumnya Jadi disini sudah terpasang anti goresnya Handphonenya ada di dalam sini Jadi handphonenya di dalam box lagi ya Kita taruh dulu Ya disini ada SIM Ejector Benar saja tidak terdapat kepala charger ya di dalamnya Hanya ada handphone SIM Ejector Dan ini ada kabel charger Yang dari C ke C Ya seperti ini ya Sudah power delivery ini kabelnya Dan ini ada buku garansi dan juga user manual Oke hanya ini saja yang terdapat di dalam boxnya Dan ini handphonenya Sekarang kita berfokus ke handphonenya Ini dia handphonenya Di handphone ini sudah terdapat NFC dan sertifikat IP67 Seperti ini handphonenya ya Samsung Galaxy A33 5G Berwarna biru muda Untuk kamera utamanya 48MP Dengan resolusi video tertinggi sampai 4K Dengan 30fps Di bagian bawah hanya ada lubang charger dan speaker Dan di bagian sebelah kanan Terdapat tombol power dan tombol volume Di bagian layarnya sudah kami pasangkan anti gores Di bagian atasnya terdapat SIM tray yang mengusung hybrid Dan terdapat lubang mikrofon Oke kita setting-setting dulu ya Yap sudah kami setting Tidak ada tombol fisik fingerprint Karena fingerprint disini sudah terpasang di dalam layarnya Seperti ini bagian layar awalnya Dan sudah kami install beberapa aplikasi juga Sekarang kita lihat Tipe Android apa yang terinstall di handphone ini Yap Samsung Galaxy A33 5G ini Sudah mengusung Android 12 ya Sudah yang terbaru Sudah menggunakan One UI 4.1 Jika teman-teman ingin melihat spesifikasi lengkapnya Ini dia Oke sekarang kita coba tes jepretan kameranya Dan rekaman videonya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Samsung Galaxy A33 5G ini mengusung chipset Exynos 1280 5nm Sekarang langsung kita coba tes gaming dengan menggunakan game Mobile Legends Teman-teman disini grafisnya masih mentok di resolusi tinggi Belum bisa di ultra ya Sambil teman-teman lihat juga settingan lainnya Feel yang kami rasakan ketika memainkan Mobile Legends di handphone Samsung Galaxy A33 5G ini cukup smooth ya Dengan layar 90Hz nya akan terasa lebih enak lagi dimainkan Sejauh ini tidak terasa lag yang kami rasakan dan suhu pada handphone ini normal-normal saja Harganya yang tidak sampai 5 juta menjadikan Samsung Galaxy A33 5G ini menjadi sorotan utama Mengapa tidak fiturnya yang melimpah dan spesifikasinya yang lumayan tinggi Jadi, handphone ini mampu menunjang kebutuhan harian kalian Bagi para gamer, konten kreator, dan bagi kalian yang memiliki jiwa petualang Karena handphone ini memiliki sertifikat IP67 Handphone ini kami rekomendasikan untuk kalian yang sedang mencari handphone dengan budget 4 jutaan Oke, semoga video ini bermanfaat untuk kalian Dan jangan lupa di like, komen, dan di subscribe ya See you in the next video Sub indo by broth3rmax